Pemirsa pemimpin partai Move Forward di Thailand, Pita Lim Jarunrat, gagal menjadi Perdana Menteri Thailand. Meski dirinya sudah pemirsa memenangkan pemungutan suara putaran pertama pada bulan Mei lalu. Pemirsa Pengadilan Konstitusional Thailand telah menangguhkan sementara calon Perdana Menteri Pita Lim Jarunrat sebagai anggota parlemen pada Rabu 19 Juli 2023. Di mana keputusan ini diumumkan saat parlemen sedang bersidang dalam upaya terakhirnya menjadi Perdana Menteri. Keputusan pengadilan diambil karena Pita dinilai melanggar aturan pemilu. Di mana Pita seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilu 14 Mei karena memiliki saham di sebuah perusahaan media. Menyusul skor dari pengadilan tersebut, Parlemen Thailand kemudian memutuskan untuk menolak pencalonan diri Pita sebagai Perdana Menteri. Ini membuat Pita memiliki peluang hampir 0% untuk memimpin Thailand dan mengakhiri kekuasaan militer yang ada selama hampir satu dekade di negeri kaca putih itu. Kabar terbaru menyebut, Parlemen Thailand akan bersidang pada 27 Juli untuk memilih lagi calon Perdana Menteri baru negara itu.